Halo assalamualaikum ketemu lagi bersama kami Mbak Marin family tuh lihat di belakang lagi pada siap-siap mau camping kita mau camping di daerah pasir datar pasir datar Sukabumi jadi kita tinggal di Sukabumi iya betul nah ini kita udah siap-siap mau berangkat karena cuacanya hujan yang tadi hujan sekarang udah reda Nah kita jadi buru-buru berangkat karena kita berangkatnya pakai motor ya teman-teman jadi kita cepet-cepet berangkat pas hujannya ya udah kita lanjut kalau udah di tempat camp ya Nah ini kita lagi jalan mau ke tempat campnya karena tadi itu kita berangkat sekitar setengah 6 mengikuti arahan Google Maps dan baru sampai sini jam 8 malam Nah ini kita dianterin sama AA Karang Taruna yang mengelola tempat camp ini jadi kita juga ini tahunya dari Google dan karena kesorean berangkatnya kita memutuskan pakai motor kan Nah emangnya juga akses ke sini hanya bisa dilalui oleh motor kalau pakai mobil itu mobil harus ditaruh di atas di pinggir jalan di rumah warga juga sih Nah dari situ ke sini jalannya satu kilo ya lumayan untung kita pakai motor nah ini kita udah sampai ya teman-teman kita lewatin jembatan dulu mamarin ini sama Mali nah Zen sama pepangga udah sampai di depan kayaknya ini di depan mamarin ada kakak Latisa nah ini tempatnya selamat datang terang ya ada listrik BTW disini tuh karena ini emang tempat wisata sih awalnya hai hai halo Halo hai teman-teman kita udah di tempat Bodhi Halo gen lagi main handpon Wajal ya improved tadi kita sampai sini jam 8 jam 8 setengah 9an gitu deh pokoknya karena nyasar dan kita gak tau tempatnya terus tadi pas udah sampe sini tuh karena bekas hujan jadi basah gitu kan dan ternyata disini ada pacet jadi kita bangun sendanya untuk sementara di tahun itu deh nah berhubung ini udah malem ya tadi kita juga udah sempet makan malem jadi sekarang kita mau istirahat dulu kita lanjut besok karena kita akan berkegiatan yang padatnya itu di besok sekarang udah malem banget yaudah kalau gitu sampai jumpa apa namanya yaudah besok deh ya ini udah malem udah waktunya tidur dadah selamat pagi ini ini masih setengah pagi dan masih bobo tuh di tenda jadinya kita nenda di saung karena apa karena disini banyak pacet jadi biar enggak enggak ada pacet masuk lagi ke dalam tenda kayak kemarin di selabintana nah makanya kita memutuskan untuk bangun tenda di sawung nah itu semalam api unggunan juga dibantuin sama pengelola ngumpulin kayu karena semalam udah malem kan kita kesininya terus juga enggak bisa lihat keadaan sekitar jadi ya terpaksa semalam bangun tenda di sawung untuk keamanan juga sih karena disini banyak pacet ini hutan hujan tropis ya ini pohon damar tuh jadi lembab dia tuh jadi banyak pacet nah ini kita mau lagi mau siap-siap sarapan kakak lagi mau main hemok zain masih tidur malik sama papa lagi di depan api unggun nanti kita eksplor keadaan apa namanya disini ya eksplor daerah sini katanya sih ada curug juga sama ini tuh keatasnya kayak hutan-hutan gitu nanti kita itu ya kita jalan-jalan sekitar sini teman-teman mamarin mau sedikit cerita perjalanan kemarin kesini jadi tuh kita berangkat setengah enam karena di map itu perjalanan cuma 40 menitan lah dan ternyata karena kita bawa motornya pelan gak tau medan ya kan terus terus kita ngikutin map dan salah jalan ternyata terus diarahin lewat kayak jalanan gang gitu jalanan gang tapi bukan gang kalau gang itu kita ngebayanginnya antara rumah dan rumah kan kalau ini sawah dan sawah terus jalanan jalanan setapak tapi di di tembok gitu tapi jalanannya naik turun gitu masya Allah terus kita sempet kehabisan bensin hampir habis terus jadi kita nyari dulu tukang bensin yang jual ya tukang jual bensin eceran alhamdulillah nemu terus kita balik lagi ke jalan yang dilewatin karena kita salah jalankan nah setelah itu sempet semalam mamarin jatoh sama kakak dari motor karena kepleset tapi untungnya gak apa-apa sih cuman eee kotor doang sih celana karena keguling doang motornya gitu alhamdulillah terus jalanan kesini itu ternyata jalan setapak juga dan itu licin juga sama pokoknya jalanan kesini tuh eee apa namanya menguras tenaga banget ya tapi alhamdulillah disini eee tempatnya tidak mengecewakan bagus kita belum eksplor eksplor sih cuman eee ada curugnya eee terus ada sungai juga buat anak-anak main terus ini eee tempatnya kayak hutan gitu kan karena ini banyak pohon damar hutan damar gitu sih ini masih di kaki gunung eee pangrango ya masih mungkin masih masuk ke kawasan eee taman nasional gunung gede pangrango karena ada polhutnya juga katanya gitu nah buat kalian yang mau kesini kalau dari Jakarta itu bisa eee masuk lewat jalan caringin ada kok di map sebenarnya ya cuman kalau mobil itu parkiran terakhir itu ada di atas eee di pinggir jalan raya ada di satu rumah gitu yang bisa markirin mobil agak banyak gitu kan nah kesininya jalan kurang lebih satu kilo jalannya ya lumayan sih agak jauh ya cuman kalau motor bisa sampai eee parkiran depan di ibu warung nanti mamarin tunjukin deh pas pulang ya karena semalam kita udah kecapean udah malam juga jadi eee gak bisa eee bikin video pas nyampe pas jalan kesininya aja sih nah dari kalau bawa motor dari ibu warung itu kesini itu cuman paling 5 menit jalan kaki nah nanti pokoknya nanti kita videoin pas pulang ya teman-teman nah segitu dulu cerita perjalanan hari kemarin makanya kenapa kita gak sempet videoin gitu ya oke kita lanjut lagi di kegiatan berikutnya karena kita mau sarapan dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ngumpet malik iya 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 ada pacet dihemok kayaknya abis itu anak-anak cek deh lumayan udah jadi gede tuh wah si malik kali ini cek disini soalnya pas berdiri ada pacet tiba-tiba dek dia kena pacet sini deh ada yang kena ada yang berdarah gak sini kamu kena pacet masya Allah soalnya apa awas 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 tuh aduh sakit sama ganti anak gerah gerah gede iya iya kasihan diam jangan jangan diam diam awas biarin biarin pacetnya biarin mali mali kena pacet pacet ya mali tutup jangan iya itu mana pacetnya ini pacetnya ini ini mana budara ya dia ini mali kena pacet nih tutup lang tutup coba mama lihat tuh mana pacetnya tuh kan kan ada pacet kan makanya kita nenda di saung segini aja malik kena ada elang jawa guys bener elang dibilangin sih gak percaya amat ada elang dia kan ini deket konservasi elang ini ada elang elang jawa elang jawa elang jawa elang jawa ada elang ada elang jawa dia udah kejigit jawa tapi dia udah kejigit jawa tuh dia mah muter-muter iya muter-muter dia tuh dia tuh teman-teman takut videonya kepanjangan jadi kita bagi bagi-bagi videonya nah untuk part 1 kita cukupkan sampai disini lanjut di part 2 sampai jumpa di video selanjutnya dadah assalamualaikum